Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Aku mau membuat martabak telur mini Ini rasanya Enak banget Walaupun mini Rasanya mantul Disimak dan diikuti videonya Sampai selesai Untuk bahannya Disini aku pakai sosis Sosis disini aku pakai yang besar Kalau mau pakai ukuran kecil dan mereknya Terserah dari teman-teman aja Dan disini aku pakai 4 buah putir telur ayam Bumbunya ada bawang putih Bawang bombay Disini aku pakai setengah aja Daun bawang Aku pakai 7 batang Dan penyedap rasa Merica halus Gula pasir Dan garam Untuk kulitnya Disini aku pakai kulit lumpiah Yang seperti ini ya teman-teman Banyak dijual di pasaran Nah ini pertama-tama Aku cincang kasar Bawang putihnya ya Ini cincang seperti ini Dan untuk bawang bombaynya Dipotong kecil-kecil Seperti ini Kalau sudah selesai Kita sisihkan Lanjut Kita iris-iris Daun bawangnya Nah seperti ini Kita sisihkan lagi Dan untuk sosisnya Aku potong kotak-kotak kecil Seperti ini Kalau sudah selesai Kita siapkan minyak panas Untuk menumis Bawang putih Dan juga bawang bombaynya Nah ini minyaknya udah panas Dan aku tumis Bawang-bawangannya Kita tumis Sampai harum Dan layu Lanjut Masukkan sosisnya Aduk rata Sampai semua tercampur Setelah itu Kita masukkan Telur ayamnya Kita aduk Sampai rata Sampai semua Tercampur Antara telur Dengan sosisnya Nah ini Kita aduk-aduk terus Sampai telurnya matang Dan jadi Orak-arik Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Masukkan daun bawangnya Penyedap rasa Merica halus Garam dan juga gula Kita aduk lagi Sampai rata Benar-benar rata Dan jangan lupa Untuk diicip-icip rasa Kalau kurang gurih Bisa ditambahkan Penyedap rasa Gula Ataupun garamnya Nah seperti ini Jadinya Nah kalau sudah Seperti ini Kita dinginkan dulu ya Teman-teman Nah kalau sudah dingin Sudah bisa kita Bungkus dengan Kulitnya Untuk perekatnya Disini aku pakai Tepung terigu Dan air ya Nah ini Aku tambahkan 2 sendok makan Untuk isinya Sesuai selera Kita lipat Seperti ini Lalu direkatkan Dengan cairan Tepung terigu Untuk membungkusnya Aku seperti ini Teman-teman Kalau mau dibikin Seperti segitiga Juga terserah Dari teman-teman Nah kita lanjutkan Sampai dengan Selesai Seperti ini Lanjut Kita panaskan minyak Untuk menggoreng Martabak Yang kita buat tadi Kita goreng Sampai warnanya Menjadi kuning Kecoklatan Kalau sudah matang Angkat Lalu tiriskan Dan sudah bisa Kita sajikan Disini Aku menyajikannya Pakai Lombok biji Ya teman-teman Nah seperti ini Ini benaran Enak Banget Rasanya Mantul Banget Bisa dijadikan Referensi Buat Berbuka puasa Nah mudah bukan Cara membuatnya Silahkan dicoba Di rumah ya Dan jangan lupa Untuk selalu Like, komen Dan juga subscribe Tunggu video saya Selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa